Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciri daripada masyarakat Melayu dalam berbahasa adalah berpantun Boleh saya berpantun? Kalau Tuhan ke Bandar Seri Begawan Belikan saya satu tembikar Ustazah Fatimah membaca Al-Quran Hati saya pula yang berdebar-debar Saya belum pernah lagi Kalau buat tazkirah pengajian Beliau baca Al-Quran belum pernah Baru sekali lilah di Bruna dan Salam Biasa kalau dia ada tahsin, ada tajwid Dia punya program sendiri Saya punya program sendiri Hari ini Masya Allah Saya dimaklumkan oleh Puan Khadijah Saya tanya tadi di jalan Kita dengan siapa kajian ini? Kata beliau Kita akan jumpa dengan semua perempuan-perempuan di Brunei Darussalam Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridai Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kami yang lelaki hari ini adalah kaum minoriti Di tengah perempuan yang solihah-solihah Yang pertama kali masuk Islam itu lelaki atau perempuan? Yang pertama Nabi SAW dapat wahyu Selepas itu dia balik Dia menggeletar sejuk Diselimuti oleh Khadijah Dan Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada seorang lelaki Sudara dia namanya Warakah bin Nawfal Kata Warakah Yang turun itu adalah malaikat Jibril Yang dulu pernah turun kepada Ibrahim Yang pernah turun kepada Musa Yang pernah turun kepada Isa Dan sekarang dia turun kepada Nabi Muhammad SAW Maka yang pertama kali percaya itu adalah Khadijah Khadijah itu lelaki atau perempuan? Perempuan Abu Bakar Siddiq selepas itu Yang pertama kali beriman kepada Allah Yang Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah perempuan Yang pertama kali masuk surga lelaki atau perempuan? Nampaknya perempuan ini menjawab perempuan semua Waktu Nabi SAW masuk ke dalam surga Nabi memandang ke belakang Nabi tengok di belakang itu seorang perempuan Nabi bertanya Kenapa kamu masuk surga? Perempuan itu menjawab Saya membesarkan anak-anak yatim Kematian suami Dia jaga dirinya Dia jaga harkat martabat kemuliaannya Dan dia jaga anak-anaknya Maka dia masuk surga Di belakang Rasulullah SAW Surga di bawah tapak kaki Belum ada lagi hadis Surga di bawah tapak kaki ustaz Tidak ada Ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi Muhammad SAW Saya nak ikut perang jihad Supaya saya mati Fisabilillah masuk surga Kata Nabi Alakamin ummin Ibu engkau masih hidup Kata dia ada Kata Nabi Ilzam rijlaiha fathammal jannah Kau jaga kedua kakinya Maka engkau akan masuk surga Menjaga kakinya saja masuk surga Apalagi memuliakan kepalanya Begitulah perempuan Makanya ada satu kalimah Hikmah Bukan hadis Nabi An-Nisa' imadul bilad Perempuan itu adalah tiang negeri Iza solahat solahatil bilad Kalau perempuannya baik Negeri menjadi baik Wa iza fasadat Kalau perempuan rosak Fasadatil bilad Maka negeri pun menjadi baik Saya sudah datang ke Brunei Darussalam Dari tahun 2007 Sekarang sudah 2024 Barulah saya tahu rahasianya Kenapa Brunei Darussalam ini baik Rupanya karena ada perempuan-perempuan yang baik Yang baru hari inilah jumpa saya secara khas Selama ini dia di belakang saja Tak nampak Hari ini Masya Allah Tabarakallah Rangkah rezeki pertemuan Maut kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Tajuk kita pagi ini Mengelakkan fitnah wanita akhir zaman Saya ringkaskan pada tujuh fitnah Kenapa tujuh ustaz Kalau nanti ada ustaz yang sebutkan fitnah wanita ada sepuluh Ilmu dia lebih banyak Kalau ada ustaz yang katakan fitnah wanita ada tiga Waktu dia lebih sikit Saya hadkan pada tujuh supaya kita boleh ingat baik-baik Yang pertama fitnahnya adalah Jangan bersuara lemah gemulai Tak boleh Kenapa tak boleh Di dalam hatinya ada penyakit Bila dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai mendayu-dayu Dia langsung Dia terus Macam kerasukan syaitan Sebenarnya syaitan tak ada ganggu dia Banyaklah perempuan Asal suami tak sembayang Adu pada ustaz Minta bacakan ayat Hembuskan ke air Ustaz tolong bacakan ayat ke air ini Kenapa nampaknya suami saya diganggu syaitan Bila kita bacakan Biasa kalau orang diganggu Jin, hantu, syaitan Kita bacakan ayat Dia ada Respon Dia ada macam Tapi yang ini tak ada pun Rupa-rupanya syaitan tak ada ganggu dia Kata syaitan Saya memang dah lama tak ganggu Sebab dia lebih parah dari saya lagi Kata syaitan Jadi Tidak boleh bersuara Mendayu-dayu Gelemah gemulai Lembut-lembut Jadi mana tahu ada orang Miss call Salah Sambung telefon Dia telefon Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini di mana Bandar Sri Begawan Tak boleh Sebab berawal dari suara Lelaki Tidak melihat Dia dengar suara Dan suara itu Masya Allah Jadi bersuara biasa-biasa saja Tak perlu Ada suara ini macam Berangin-angin sikit Nanti saya sebutkan Macam perempuan Pula bunyi saya Jadi perempuan Dari mula suara Makanya ada Sesetengah Ulama Mengatakan Suara perempuan Aurat Sesetengah Tak banyak Nanti bila ada orang Mengatakan Betul ke Ustaz Abdul Somad Suara perempuan Itu Aurat Kalau suara Perempuan Aurat Maka Berdosa Saya dari tadi Dari tadi Saya mendengar Solawat Saya masuk tadi Dengar sambut Solawat Itu Solawat Perempuan Kan Kalau begitu Berdosa Mendengar solawat Berdosa Mendengar suara Perempuan Membaca Quran Itu kan Isteri Ustaz Lelaki yang lain Tak mahram Dengar suara Maka Makna Suara Perempuan Boleh Menjadi Aurat Kalau Suara Itu Merendah Mendayu Lemah Gemulai Terlalu Lembut Dibuat Buat Ada pun Suara Yang biasa Saja Suara Membaca Quran Suara Bersolawat Suara Marhaban Suara Suara Nasyid Yang baik Yang baik Maka Itu Baik Mana dalilnya Sahabat Nabi Bertanya Kepada Sayyidatuna Aisyah Tentang Perempuan Maaf Mandi Rambut Ikatnya Tak dibuka Mereka Bertanya Kepada Sahabat Nabi Namanya Habu Musa Al-Ash'ari Kata Habu Musa Al-Ash'ari Mesti Dibuka Lalu Dia ragu Dia tanya Kepada Aisyah Aisyah Wahai Ummul Muminin Kami Dah Bertanya Kepada Abu Musa Al-Ash'ari Kata Abu Musa Al-Ash'ari Mesti Dibuka Kata Saya Diten Aisyah Kalau Dia Nak Cepat Atau Kalau Dia Susah Dia Siramkan Saja Air Basah Pun Sudah Macam Mana Sahabat Lelaki Boleh Mendengar Suara Aisyah Kalau Suara Itu Itu Menunjukkan Suara Mengajar Boleh Ambil Setengah Agama Islam Ini Dari Humaira Dari Perempuan Yang kulitnya Putih Kemerahan Kena Cahaya Matahari Aisyah Setengah Agama Ini Diambil Daripada Aisyah Macam Mana Riwayat Tentang Nabi Wuduk Macam Nabi Mandi Macam Nabi Dalam Bilik Macam Nabi Dalam Rumah Itu Riwayat Daripada Sayyidatuna Aisyah Macam Dia Meriwayatkan Hadis Kalau Suara Dia Tak Terdengar Ini Menunjukkan Bahwa Suara Jalan Tengah Yang Kiri Mengatakan Suara Boleh Sama Sekali Yang Kanan Mengatakan Suara Tak Boleh Sama Sekali Yang Pertengahan Suara Ada Yang Boleh Ada Yang Tak Boleh Suara Yang Halal Suara Mengajak Kepada Amar Makruf Nahi Mungkar Adakah Ustazah Di Mesir Itu Ada Ahli Tafsir Namanya Profesor Doktor Ustazah Syekah Aisyah Binti Shati Lalu Kemudian Raja Maghribi Namanya Muhammad Al-Khamis Menjemput Beliau Dari Kahairah Untuk Mengajar Di Universiti Tertua Di Dunia Namanya Karawiyin Universiti Mengajar Di Sana Lalu Kemudian Syekah Aisyah Binti Shati Punya Murid Namanya Syekh Muhammad Rawandi Itulah Yang Mengajar Kami Di Darul Hadis Maghribi Lalu Kemudian Syekh Rawandi Punya Murid Namanya Doktor Faridah Zamro Perempuan Pensarah Yang Mengajar Saya Di Darul Hadis Institut Di Maroko Maghribi Maknanya Perempuan Ada Mengajar Mensarah Di Kelas Jadi Saya Ingin Jelaskan Bahwa Suara Perempuan Al-Mu'minun Laki-laki Wal-Mu'minat Perempuan Mereka Saling Tolong Menolong Mengajak Kepada Yang Baik Melarang Daripada Perbuatan Yang Mungkar Sekarang Fitnah Akhir Zaman Luar Biasa Suara Perempuan Lagunya Biasa Saja Tapi Suaranya Luar Biasa Maka Kalau Suara Itu Mengingatkan Pada Kematian Suara Yang Mengingatkan Kepada Nabi Suara Membaca Quran Di Tempat Saya Banyak Koreah Perempuan Di Antaranya Johan Musabakah Tilawatil Quran Namanya Koreah Maria Ulfah Boleh Tengok Di Youtube Tapi Bila Saya Kemesir Tak Ada Koreah Perempuan Saya Heran Lepas Itu Saya Tanyalah Sahabat Saya Yang Orang Mesir Namanya Mumin Mumin Tempat Saya Ada Koreah Perempuan Kenapa Di Sini Tak Ada Koreah Perempuan Kata Mumin Tempat Engkau Bila Ada Koreah Perempuan Orang Dengar Suaranya Tempat Kami Bila Ada Koreah Perempuan Orang Tak Dengar Suaranya Tengok Mukanya Jadi Lain Tempat Lain Adat Lain Lubuk Lain Lain Padang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Nah Itulah Mengapa Di Arab Jarang Koreah Perempuan Sebab Apa Sebab Mungkin Adat Istiadat Sebab Kebiasaan Tapi Hukum Asalnya Suara Perempuan Itu Al Aslu Fil Asya Al Ibaha Hukum Asalnya Boleh Halal Bila Dia Menjadi Haram Kalau Menyebabkan Perbuatan Maksiat Bila Dia Menjadi Haram Kalau Memancing Napsu Syaitan Dan Kepada Yang Bu Dalil Pengambilan Hukum Dalam Islam Ini Ada Sepuluh Quran Hadis Ijma' Qiyas Syar'umang Qablana Saddu Zara'i Qaulus Sahabi Istihsan Istishaf Urf Salah Satu Dari Yang Sepuluh Ini Adalah Saddu Zari'ah Saddu Zari'ah Menutup Celah Menutup Lubang Apa Hukum Lelaki Perempuan Tidak Mahram Duduk Di Tepi Lebuh Raya Yang Ada Kerusi Sesetengah Orang Mengatakan Mubah Boleh Sebab Dia Tak Berdua-duaan Dia Tidak Berkhalwat Sebab Ada Orang Ramai Lalu Lalang Tapi Setengah Ulama Mengatakan Haram Mana Dalilnya Haram Saddu Zari'ah Menutup Celah Ustaz Abdul Somad Ya Apa Hukumnya Saya Ambil Nombor Kawan Saya Sesama Penuntut Ilmu Pelajar Dia Belajar Saya Belajar Saya Ambil Nombor Dia Dia Perempuan Saya Lelaki Kata Saya Haram Mana Dalilnya Dalilnya Saddu Zari'ah Berawal Dari Ambil Nombor Lama Lama Say Hello Lama Lama Dan Seterusnya Maka Menutup Itu Lebih Baik Daripada Membuka Oh Jadi Kalau Kami Ambil Tak Boleh Tak Boleh Haram Ustaz Kenapa Boleh Sebab Ada Istri Saya Tengok Jadi Dalil Pengambil Hukum Tidak Hanya Sebatas Terhad Pada Quran Dan Sunnah 10 10 Dikaji Dalam Ilmu Namanya Usul Feqah Kalau Halal Haram Makruh Mubah Sunat Sunan Wakat Itu Namanya Feqah Ada pun Ilmu Yang Menghasilkan Hukum Itu Namanya Usul Feqah Usul Adalah Asas Dasar Daripada Keluarnya Hukum Itu Usul Feqah Begitulah Tentang Fitnah Yang Pertama Rasa-rasa Dari Penjelasan Saya Yang Pertama Muslimat Muslimat Semua Pernah Tak Mendengar Suara Yang Merosakkan Umat Rasa-rasanya Yang Saya Cakapkan Ini Ada Tak Terjadi Zaman Sekarang Alhamdulillah Kalau Yang Saya Khawatirkan Itu Bila Saya Tanya Yang Saya Sampaikan Ini Ada Tak Rasanya Tak Ada Bila Rasa Ada Berarti Rasa Yang Saya Tahu Yang Saya Rasakan Yang Saya Sampaikan Ini Terasa Juga Oleh Jamaah Baik Suara Penyanyi Atau Suara Reporter Atau Suara Pengacara Atau Suara Apapun Dia Kalau Menyebabkan Terbukanya Pintu Perbuatan Maasiyah Bagi Lelaki Bila Dia Dengar Dia Matikan Sebab Apa Sebab Itu Pintu Masuknya Setan Setan Itu Kerja Setan Itu Macam Menengok Api Di Lalang Kering Bila Ada Api Baru Setan Kerja Dia Mengkipas Kalau Tak Ada Api Dia Tak Boleh Apinya Itulah Suara Perempuan Itu Bila Ada Suara Itu Baru Dia Kipas Makanya Bila Ada Api Kita Siram Lekas Dengan Air Padam Selepas Padam Setengah Mati Setan Mengkipas Dia Tak Akan Sebab Pintunya Sudah Ditutup Pintu Melalui Telinga Inna Sam'a Dari Telinga Wal Basar Mendengar Suara Ingin Menengok Berfikir Inna Sam'a Pendengaran Wal Basar Pandangan Wal Fuad Hati Dan Pikiran Dari Telinga Masuk Kemata Masuk Ke Hati Masuk Kepikiran Digerakkanlah Kepada Kaki Tangan Lisan Maaf Kemaluan Semuanya Maka Ditutup Dari Pendengaran Yang Tak Baik Yang Kedua La Yadribna Bi Tak Boleh Memukulkan Kaki Kelantai Apa Pula Ini Perempuan Tak Boleh Memukul Kaki Kelantai Sengaja Dipasang Gelang Yang Berbunyi Di Kaki Selepas Itu Bila Lalu Dipukulkan Kelantai Supaya Dia Berbunyi Bergemerincing Kerincing 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 Untuk Menarik Perhatian Orang Banyak Saya Pernah Bertamu Ke rumah Orang Saya Duduk Di bawah Tiba-tiba Saya Dengar Kerincing Kerincing Rumah Dia Dua Lantai Ada Tangga Saya Tengok Eh Tunduk Balik Suara Kerincing Dalam Hati Saya Rupanya Yang Disampaikan Nabi 14 Abad Lampau Ada Terjadi Zaman Sekarang Bunyi Kaki Gemerincing Alhamdulillah Anak Saya Tidak Saya Paki Pakasi Bagi Gelang Kaki Gemerincing Sebab Apa Anak Saya Lelaki Tapi Ada Orang Bagi Hadiah Ustaz Abdul Somad Ini Saya Bagi Gelang Kaki Kata Saya Anak Saya Lelaki Tuan Haji Ustaz Pakaikan Kejap Ambil Gambar Lepas Itu Buka Balik Nak Senangkan Hati Saja Sebab Adat Kampung Kami Kami Suka Kalau Budak Kecik Dipakai Gelang Kaki Saya Pakaikan Kejap Ambil Gambar Kirim Pada Dia Lepas Itu Saya Simpan Sampai Sekarang Apa Maknanya Kalau Hanya Setakat Itu Tak Tak Berbunyi Tapi Makna Ayat Ini Sebenarnya Am Bukan Khas Pada Gelang Saja Semua Yang Menyebabkan Mata Orang Tertengok Maka Dia Boleh Menjadi Haram Sama Hukum Gelang Kaki Tadi Dipakai Kasut Yang Tumitnya 15 Sentimeter Dia Berjalan Kita Yang Sakit Jantung Menengok Dia Lalu Air Dipakai Maka Ada Orang Bertanya Ke Saya Ustaz Abdul Samad Betulkah Ada Hadis Yang Melarang Tak Boleh Mengikat Rambut Kaas Nimat Bukhti Seperti Punuh Ontah Itu pun Sebenarnya Daripada Ayat Ini Juga Inti Daripada Maksudnya Adalah Mencari Perhatian Iltifat Nazar Membuat Orang Terpandang Jadi Kalau Hanya Setakat Rambut Panjang Rambut Panjang Kemudian Dia Ikat Sebab Bila Rambut Ini Tak Diikat Rambut Ini Kemana Mana Bila Nanti Sampai Rumah Dibuka Waktu Membuka Rambut Kehadapan Laki Masuk Bilik Dia Baca Ayat Kursi Ini Aku Bang Bini Engkau Bukan Hantu Ini Maknanya Bila Dia Ikat Sikit Agak Naik Sikit Tak Apa Sebab Maknanya Bukan Tak Boleh Mengikat Maknanya Sengaja Memang Dipasang Tinggi Ke Atas Supaya Apa Supaya Ditengok Orang Sebab Ada Salah Satu Sifat Perempuan Dia Ingin Supaya Ditengok Dipandang Diperhatikan Itulah Mengapa Suami Mesti Memperhatikan Isteri Sebab Bila Suami Tak Memperhatikan Tak Membagi Pujian Dia Ingin Diperhatikan Orang Lain Melalui Apa Melalui Social Media Dia Akan Letakkan Gambar Lepas Dia letak Dia tengok Kenapa Tak Tak Ada Like Nih Rasa Rasa Sudah Tiga Jam Tak Ada Like Rupa No Connecting Jadi Mesti Ada Perhatian Maka Lelaki Bila Dia Balik Walaupun Sekarang Ini Yang Mendengar Muslimat Tapi Saya Yakin Balik Dari Sini Lelaki Lelaki Juga Bila Di Upload Nanti Lelaki Juga Menonton Dia Dengar Ulang Oh Nampaknya Ini Untuk Perempuan Tapi Juga Bagi Kami Untuk Lelaki Nanti Bagikan Ke Suami Suami Anak Anak Lelaki Semua Di Channel Ustadz Abdul Soman Official Subscribe Like Share And Comment Supaya Mereka Boleh Tonton Boleh Teng Semuanya Dari Mula Pakaian Ada Model Pakaian Ini Yang Kalau Angin Kencang Dia Boleh Terbang Macam Kelambu Kita Disuruh Biasa Biasa Saja Ini Nampaknya Ustadz Soman Macam Menyindir Menyindir Kami Ini Tidak Saya Adalah Ustadz Yang Tak Pandai Sindir Menyindir Saya Kata Orang Melayu Simbah Daun Nampak Buah To the Point Langsung Saya Cakap Saya Tak Pandai Sindir Menyindir Sebab Dulu Pernah Juga Ada Pengerusi Masjid Nanti Ustadz Sampaikan Ini 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 Saya Sindir Lepas Itu Balik Kata Dia Mohon Maaf Ustadz Yang Disindir Itu Tak Datang Jadi Saya Tak Pandai Sindir Menyindir Kalau Saya Cakap Terus Saja Saya Sampaikan Ayat Terus Saya Sampaikan Hadis Masalah Manusia Tuka Tak Suka Kita Balikkan Pada Allah Semuanya Hati Orang Beriman Itu Terletak Pada Kuasa Allah Maka Kita Selalu Meminta Engkau Yang Membalik Balikkan Hati Manusia Manusia Nak Dengar Manusia Suka Manusia Tak Suka Dan Almarhumah Mak Saya Selalu Nasihatkan Kau Sampaikan Saja Ayat Allah Kau Sampaikan Saja Hadis Rasulullah Manusia Suka Tak Suka Yang Penting Allah Suka Maka Dulu Awal Saya Bawa Almarhumah Mak Saya Ke Masjid Masjid Besar Penuh Orang Ramai Saya Sangka Bila Balik Nanti Dia Akan Katakan Ramai Orang Datang Tadi Bila Balik Dia Tanya Engkau Tak Ada Pelihara Jin Eh Apalah Mak Saya Ini Ustaz Aku Takut Engkau Berkawan Dengan Jin Lalu Kemudian Jin Menarik Hati Manusia Supaya Dia Suka Pada Cakap Engkau Engkau Tak Akan Diterima Allah Subhanahu Aku Ustaz Takkan Aku Berkawan Dengan Jin Jin Ustaz Juga Aku Nih Dari Mesir Mak Dari Kahairah Jin Nih Dari Kahairah Juga Kawan Firaun Jadi Nasihat Yang Paling Dalam Adalah Nasihat Ibu Masuk Kedalam Tangkai Hati Jantung Kepikiran Sampai Hari Jadi Nasihat Adalah Supaya Betudung Biasa Saja Bebaju Biasa Saja Becakap Biasa Saja Engkau Berlebih Bukan Kerana Tudung Engkau Berlebih Bukan Kerana Pakaian Engkau Berlebih Kerana Akhlak Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Pertama Suara Yang kedua Kaki Yang ketiga Jangan Jangan Bersolek Solek Jahiliyah Dulu Rupanya Jahiliyah Zaman Dulu pun Sudah Tahu Bersolek Makna Yang tak Boleh Ini Adalah Membuat Sesuatu Yang Sudah Elok Menjadi Lebih 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 Dan Itu Menurut Perasaan Dia Saja Sebenarnya Orang Yang Menengok Biasa Saja Tapi Kata Setan Aku Buat Dia Selalu Bersangka Sangka Berhalusinasi Menyangka Akulah Paling Cantik Akulah Paling Elok Akulah Pasang Sini Pasang Sini Pasang Ini Padam Lampu Bila Pergi Tempat Walimah Orang Senyum Kita Pensenyum Orang Gelak Kita Penggelak Rupanya Yang Digelakkan Orang Kita Sebelah Hijau Sebelah Biru Jadi Sebetulnya Islam Ini Susah Betul Islam Tak Susah Sebab Islam Ingin Kita Natural Kita Tabi'i Kepada Tabian Awal Makanya Tidak Boleh Hadisnya Diriwayatkan Oleh Abdullah Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An Allah Melaknat Perempuan Tukang Tetoh Kenapa zaman dulu Yang membuat Tetoh itu Perempuan Diletak Disini Nanti Bila Puan Muslimat Pergi Umrah Cuba Tengok Orang-orang Yang Arab Bedui Orang-Arab Bedui Nampak Nanti Tetohnya Disini Disini Masih ada lagi Zaman Sekarang Nampak Nampak Bekas Tetoh Disini 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 La'anallahul Washimat Allah Melaknat Tukang Buat Tetoh Wal Mutashimat Minta Buatkan Wal Mutanammisad Mencabut Ini apa Nama Alis Mencabut Dah Elok Elok Cabut Wal Mutafallijat Gigi Dipotong Ke Wal Mughayrat Merobah Lilhusni Merobah Yang dah Elok Menjadi Merasa Lebih Ada pun Yang Maaf-maaf Memang Kurang Na'uzbillah Lahirnya Kurang Entah Bentuk Gigi Apa Kurang Dia senyum Kita pengsan Itu boleh Dia buat Operation Pada Doktor Ini Doktor Sebab Ini Tidak Normal Tidak Tobi'i Tidak Seperti Nature Maka Dia boleh Balikkan Kepada Bentuk Semula Boleh Bentuk Tumbuh Rambut Atau Alis Sebelah Tumbuh Sebelah Tidak Kemudian Pergi Ke Turki Istanbul Untuk Menanam Rambut Ini boleh Ditanam Boleh Sebab Balik Kepada Bentuk Normal Sebab Bila Dia Pertahankan Macam Itu Orang Pula Berbisik Bisik Tanya Tanya Kenapa Hilang Entahlah Kena Kena Sambar Petir Ada Pun Yang Sudah Elok Bila Manusia Merubah Sekali Kata Setan Ubah Dua Kali Pertama Ubah Ini Setelah Itu Ubah Ini Kata Setan Ini Kurang Panjang Kuncupkan Sikit Nanti Buatkan Lesung Pipit Sini Sudah Ada Sini Buatkan Sini Buatkan Sini Saya Macam Macam Ini Na'uzubillah Semua Padahal Sebenarnya Itu Dia Saja Dalam Pikirannya Merasa Merasa Kerana Bisikan Setan Sebetulnya Kita Yang Menengok Biasa Saja Orang Yang Sudah Berpuluh Kali Oppression Bila Kita Tengok Muka Orang Sama Muka Yang Buatan Manusia Sama Saya Bila Bercakap Macam Ini Baik Muslimat Yang Ada Di Masjid Solehin Maupun Yang Mendengar Melalui Streaming Atau Yang Nanti Melalui Channel Kunci Mendengar Tazkirah Ustaz Abdul Somad Dan Ustaz Lain Satu Saja Jangan Tersinggung Beberapa Jamaah Mendengar Tersinggung Balik Meninggal Sebab Kita Nak Belajar Saya Tak Tahu Saya Bila Saya Tazkirah Ke Masjid Tidak Ada Boleh Orang Membisik Bisikkan Sesuatu Ke Saya Dan Saya Tidak Mahu Pengerusi Masjid Tak Ada Puan Khadijah Tak Ada Sesiapa pun Tak Ada Saya Menyampaikan Kerana Allah Bismillah Itawakkaltu Allah La Hawla Wala Quwata Ila Bilah Jangan Nanti Bila Dengar Eh Nampaknya Tertuju Ke Saya Ni Tak Apalagi Mata Ustaz Tadi Agak Ke Saya Pula Pasal Saya Ceramah Menengok Ke Bawah Artinya Ini Untuk Kita Semua Nanti Akhir Hati Menyinggung Perasaan Galah Patah Boleh Disambung Kaca Retak Boleh Direkat Hati Yang Sakit Kemana Ubat Akan Dicari Boleh Untuk Tulis Baju T-shirt Belakang Kaca Retak Boleh Direkat Galah Patah Boleh Disambung Hati Yang Sakit Kemana Ubat Akan Dicari Tapi Jangan Lupa Tulis Bawah U E S Apa Ini Waktu Dah Habis Belum Baru Tiga Yang Keempat Adalah Tidak Boleh Berdua Lelaki Dengan Perempuan Bila Tak Ada Mahram Puan Haji Saya Nak Bawa Anak Gadis Sebentar Nak Berjalan Jalan Ketepi Pantai Ketepi Laut Ketepi Hutan Tak Boleh Kalau Engkau Nak Bawa Saya Mesti Ikut Kita Bertiga Rupanya Anak Lelaki Pandai Pula Mahji Kata Nabi Bila Ada Lelaki Perempuan Berdua Yang Ketiga Itu Syaitan Elok Kami Berdua Saja Kata Dia Orang Zaman Dulu Orang Zaman Dulu Kalau Nak Jahat Buat Jahat Aje Buat Dosa Buat Dosa Orang Sekarang Dia Buat Jahat Dia Buat Dosa Dia Tahu Pula Dalilnya Inilah Akhir Zaman Maka Kita Mesti Pandai Pandailah Jaga Anak Perempuan Supaya Jangan Laih Tapi Usaha Abdul Samad Anak Perempuannya Elok Mak Perempuannya Pula Dari Pukul 8 pagi Di ofis 8 jam Sehari 9 10 11 12 1 2 3 4 8 jam Dengan Laki Orang 2 jam Dengan Laki Sendiri Berawal Dari Jumpa Bercerita Merasa Tenang Na'uzbillah 6 langkah Syaitan Yang pertama Nazratun Pandangan Selepas Memandang Fabetisamun Senyuman Selepas Senyuman Fasalamun Salam Bagaimana Suara Kambing Bek Bagaimana Suara Ayam Kuku Kuku Bagaimana Suara Kerbau Moh Bagaimana Suara Buaya Hai Sayang Pertama Nazratun Pandangan Yang kedua Faktisamun Senyuman Yang ketiga Fasalamun Salam Yang keempat Fakalamun Mula Bercakap Yang kelima Famau'idun Temu janji Yang keenam Faliqa'un Berjanji Habislah Sudah Makanya Bunyi Ayatnya La tatabi'u Khutwati Syaitan Jangan Ikuti Langkah Langkah Syaitan Syaitan Tidak ada Pernah Maaf Maaf Cakap Syaitan Tidak pernah Mengajak Berzina Dia Hanya Mengajak Melangkah 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 Maka Islam Datang Memutuskan Langkah Itu Ini Dah Macam Abang Saya Ini Dah Macam Guru Saya Dinah Macam Sudara Saya Berawal Dari Macam Berakhir Dengan Macam Macam Waspadalah Setan Belum Pencen Maka Bunyi Ayatnya La Takrabu Jangan Mendekati Itulah Pentingnya Kita Tahu Saya Bila Ada Jadwal Ke Brunei Darussalam Empat Hari Hari Rabu Hari Khamis Hari Jumat Hari Sabtu Bertolak Macam Mana Puan Jadwal Macam Mana Bila Macam Mana Ini Semua Whatsapp Handphone Saya Tak ada Password Istri Saya Tengok Apa Yang Kami Bahaskan Apa Yang Kami Cakapkan Begitu Juga Jadi Kita Kalau Berkomunikasi Dengan Orang Tidak Boleh Lebih Daripada Apa Yang Kita Hajatkan Tidak Boleh Bercerita Kepada Orang Membuat Kita Tenang Walaupun Itu Ustaz Walaupun Kita Guru Usaha Abul Somad Saya Nak Menceritakan Sesuatu Ini Datang Ke Rumah Kalau Kita Ketempat Makan Jangan Nanti Saya Membayar Tak Apa Juga Bukan 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 Saya Ini Bakil Pelit Saya Tidak Mahu Nanti Jadi Fitnah Datang Ke rumah Nanti Istri Saya Ada Dia Akan Dengar Jangan Tulis Sini Jangan Kirim Voicemail Jangan Video Call Dan Handphone Tahu Semua Supaya Apa Sebab Kita Pun Tahu Kita Manusia Juga Orang Jatuh Bukan Pada Lubang Yang Besar Tapi Dia Jatuh Pada Kulit Pisang Kenapa Kalau lubang Besar Dia Hati Hati Takut Tapi Kalau kulit Pisang Disitulah Dia Akan Jatuh Maka Kita Mesti Berhati Hati Ini Tentang Masalah Berdua Duaan Dengan Yang Tak Mahram Berangkat Berangkat Dari Rumah Pukul Tujuh Masuk Ofis Kerja Pukul Lapan Pukul Dua Belas Pukul Satu Makan Siang Bersama Petang Balik Ada Jam Sampai Rumah Mandi Siap Maghrib Maghrib Makan Lepas Isya Sembilan Sepuluh Hanya Dua Jam Dengan Suami Dan Anak Itu Pun Scroll Whatsapp Instagram Telegram FB Eh Ustaz Sohmat Cakap Pasal FB Pasal Instagram Ustaz Pun Ada Instagram Juga Ada Yang Mana Instagram Ustaz Abul Sohmat Yang Follower Lapan Juta Itulah Maksudnya Yang Belum Follow Follow Isinya Tak Ada Lain Daripada Tazkirah Nasihat Da'wah Tak Ada Macam Dan Saya Tak Tahu Password Sebab Yang Isikan Semua Admin Ini Saya Ambil Gambar Saya Beritahu Admin Awak Masukkan Ini Awak Tuliskan Ini Awak Ini Ini Jangan Saya Tak Tahu Kenapa Saya Tak Tahu Sebab Bila Saya Tahu Nanti Saya Baca Komen Saya Balas Balik Celaka Orang Yang Tak Tahu Siapa Dirinya Saya Yang Paling Tahu Diri Saya Kelemahan Saya Nanti Bila Saya Buka Macam Macam Komen Saya Tengok Orang Kirim Mesej Macam Macam Maka Saya Serahkan Pada Orang Lain Inilah Yang Membuat Saya Tak Katakan Saya Selamat Tidak Selamat Kita Nanti Bila Kita Mati Dalam Keadaan Husnul Khatimah Hidup Masih Panjang Lagi Kita Tak Tahu Maka Kita Selalu Berikutnya Yang Kelima Yang Kelima Adalah Jangan Musafir Bersama Yang Tak Mahram Lepas Saya Khutbah Jumat Turun Daripada Mimbar Datanglah Seorang Lelaki Tidak Mencium Kaki Saya Saya Tarik Dia Tegak Balik Dan Dia Tegak Dia Menangis Ustaz Saya Cakap Menangisnya Tunda Dulu Saya Nak Bakdiyah Jumat Dia Tundalah Macam Mana Menahan Air Mata Saya Tak Tahu Lepas Bakdiyah Jumat Apa Masalahnya Saya Hantar Isteri Saya Ke Airport Dia Nak Pergi Keluar Nak Kerja Dengan Bos Saya Katakan Pada Bos Bos Tolong Tengok Dan Jaga Isteri Saya Kata Bos Saya Saya Akan Jaga Rupanya Betul Betul Dia Jaga Ustaz Dah Berapa Lama Dah Dua Tahun Ustaz Bagaimana Ustaz Putuskan Daripada Ofis Dia Awak Pindahkan Tempat Lain Awak Pegang Handphone Dia Putuskan Contact Jaga Bawa Malam Tahajud Baca Yasin Berzikir Weekend Pergi Jalan Dekatkan Hati Perasaan Bagaimana Boleh Siap Ustaz Bismillah Bismillah Lepas Sebulan Telefon Ustaz Boleh kita Jumpa Makan Sama Siang Okey Mana ada Doa Tolak Makan Yang ada Tolak Bala Bila Jumpa Menangis Lagi Apa Menangis Hati Saya Tak Boleh Menerima Ustaz Rupanya Lelaki Setegap Apapun Badannya Dia Tak Boleh Menerima Perempuan Yang Pernah Melakukan Kesalahan Itu Yang Dapat Saya Fahami Mulutnya Berkata Sanggup Tapi Kata Awak Bulan Lalu Kata Awak Sanggup Itulah Pak Ustaz Mulutku Berkata Iya Tapi Hatiku Tidak Pak Ustaz Pikir Dulu Pendapatan Sesal Kemudian Tidak Ada Gunanya Maka Pikir Elok Karena Lelaki Susah Untuk Menerima Kalaupun Dia Menerima Bukan Karena Perempuan Tapi Karena Anak Karena Itu Ini Dan Lain Lain Ini Saya Tidak Ingin Kita Bercerita Ini Kan Zaman Dulu Ini Dalam Quran Ini Dalam Hadis Yang Saya Ceritakan Ini True Story Kisah Kenyataan Yang Ada Di Zaman Ini Dan Dialami Oleh Jamaah Tapi Nama Tak Boleh Sebut Nanti Bila Dia Dengar Eh Macam Kisah Aku Itu Dia Pun Dapat Pahala Sebab Kita Tidak Menceritakan Nama Orang Dia Dapat Pahala Sebab Dari Cerita Dia Itulah Orang Akan Ambil Iktibar Pelajaran Bahawa Di Zaman Ini Nauz Billah Maka Tak Boleh Musafir Bila Ada Orang Nak Contact Nak Tanya Ustazah Macam Mana Dia Tanya Ustazah Yang Lain Ustazah Lain Akan Sampaikan Maka Laki-laki Mesti Ada Cemburu Tapi Janganlah Pula Sangat Cemburu Hingga Tak Boleh Beli Sayur Kenapa Kita Siang Ini Tak Ada Makan Tak Ada Ikan Itulah Abang Cemburu Aku Nak Beli Ayam Cemburu Nak Beli Cemburu Ada Atuk Atuk Tua Pun Cemburu Juga Ini Namanya Cemburu Bu Buta Cemburu Buta Tapi Lelaki Yang Tak Ada Cemburu Tak Masuk Surga Siapa Itu Rasulullah Dayus Dayus Jangan Bagi Nama Anak Dayus Apa Makna Dayus Tak Ada Rasa Cemburu Salah Satu Sebab Kenapa Orang Islam Tak Boleh Makan Mahap Mahap Khinzir Sebab Dia Salah Satu Haiwan Yang Tak Ada Cemburu Beza Dengan Ayam Ayam Jantan Berdua Berkelahi Sampai Tetes Darah Penghabisan Apalagi Ayam Kampung Apalagi Ayam Mutan Kata Ayam Lebih Baik Putih Tulang Daripada Putih Mata Ayam Tak ada Cakap Macam Itu Kata Saya Tambahan Sikit Dari Saya Ayam Begitu Tapi Khinzir Tidak Dia Tak ada Cemburu Maka Makanan Yang Kita Makan Kenapa Tak Boleh Makan Betaring Kenapa Tak Boleh Makan Bekuku Sebab Dia Buas Maka Makanan Akan Masuk Sifatnya Kedalam Badan Kita Jaga Makanan Kita Sebab Makanan Itu Mempengaruhi Cara Kita Berpikir Makanan Berubah Menjadi Darah Darah Semangkuk Makanan Berubah Menjadi Setetes Darah Masuk Kedalam Jantung Dari Jantung Naik Ke Otak Yang Merenung Jantung Yang Berpikir Otak Darah Darah Daripada Yang Haram Berpengaruh Kepada Fikiran Kita Itulah Kenapa Kita Tak Boleh Makan Yang Haram Kulu Makan Yang Baik Yang Keenam Hendaklah Perempuan Itu Duduk Di Rumah Hukum Asalnya Perempuan Hanya Duduk Di Rumah Yang Mengantati Bila Tamu Datang Lelaki Belum Pernah Sekalipun Istri Saya Mengantar Makanan Kui Ti Nasi Ketamu Bila Tamu Menengok Nanti Saya Cemburu Tidak Ada Gambar Kami Di Tempat Bilik Tamu Nanti Bila Tamu Tengok Cemburu Eh Ustaz Ini Cemburu Buta Juga Apa Maknanya Untuk Kita Jaga Perempuan Oh Kalau Kami Pakai Hijab Boleh Tak Masalah Dulu Sebelum Tawbat Sebelum Hijrah Gambar Muda Muda Lagi Dipasang Orang Tengok Ini Siapa Bini Engkau Oh Dia Dulu Cantik Juga Ada Hati Manusia Hati Ini Kita Jaga Maka Jagalah Hati Kita Nak Pergi Buat Kereta Yang Guna Kereta Drive Tangan Yang Tengok Jalan Mata Yang Guna Kaki Tapi Bila Kita Tengok Di Tipe Jalan Tertulis Hati Hati Kenapa Tak Tulis Mata Mata Kenapa Tak Tulis Kaki Kaki Sebab Kita Mesti Jaga Hati Supaya Jangan Sampai Sakit Tahu Semua Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Hati Jadi Kalau Hati Kita Saya Pagi Ini Boleh Menyampaikan Selesa Karena Yang Menyampaikan Dengan Yang Menerima Hatinya Sama Sama Terbuka Tanyalah Pada Ustazah Ustaz Yang Biasa Bagi Tazkirah Macam Mana Rasanya Menyampaikan Kajian Pada Orang Yang Hatinya Tertutup Susah Kita Pernah Kau Ustaz Mengalami Macam Itu Berat Rasanya Payah Nak Bercakap Bila Tazkirah Sebelum Buka Puasa Saya Tidak Mahu Diminta Bagi Tazkirah Sebelum Buka Puasa Sebab Orang Hati Tertutup Mata Tertutup Ustaz Abul Samad Ya Bolehkah Datang Ke majlis Kami Apa Program Kita Tazkirah Sebelum Buka Puasa Tak Saya Dah Mengalami Beberapa Kali Kejap Tengok Jam Kejap Tengok Mungkin Dia Tengok Muka Saya Macam Ayam Goreng Alhamdulillah Akhirnya Penderitaan Pun Berakhir Terdengar Juga Suara Azan Allahu Akbar Allah Demikianlah Tazkirah Yang singkat Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Tak lama Datang AJK Usaha Bersama Mohon Maaf Kenapa Itu Tadi Azan Radio Dari Jakarta Bukan Di Riau Sumatera Belum Lagi Sepuluh Minit Lagi Baru Azan Lepas Buka Puasa Barulah Saya Sampaikan Saya Rasanya Tadi Menyampaikan Tazkirah Lama Betullah Pada Tuan-Tuan Kata Jamaah Yang Mendengar Kami Yang Mendengar Lebih Lama Lagi Ustaz Tadi Saya Mula Bagi Tazkirah Ini Pukul Sembilan Sekarang Dah Satu Jam Saya Bercakap Mengalir Begitu Saja Ini Menunjukkan Muslimat Hatinya Terbuka Kerana Allah Subhanallah Ta'ala Iyakah Kadang Kita Saja Merasa Tapi Baru Enam Saya Sampaikan Oh Kalau Begitu Tak Boleh Kami Bekerja Ustaz Kami Kerja Di Ofis Kami Mencari Nafkah Ada Seorang Perempuan Namanya Asma Asma Keluar Rumah Mencari Makanan Unta Dan Kambing Manakala Nabi Menengok Nabi Tolong Dia Nabi Bawakan Sampai Balik Ke rumah Asma Ini Anak Abu Bakar Sedik Saudara Aisyah Itu Dalil Perempuan Boleh Bekerja Bukan Tak Boleh Untung Saya Tak Terlupa Menjelaskan Kalau Saya Lupa Semua Resign Esok Semua Keluar Ofis Datuk Mufti Dan Menteri Ugama Pihin Mungkin Akan Telefon Ustaz Abu Samad Jangan Datang Brunei Lagi Sebab Semua Perempuan Dah Keluar Ofis Sebab Tazukirah Semalam Lupa Ustaz Beritahu Maksudnya Kalau Dia Cukup Syarat Boleh Cukup Syarat Apa Dia PhD Dia Master Dia BA Dia Punya Ilmu Dia Menutup Aurat Dia Menjaga Diri Dia Izin Suami Perempuan Yang Melangkahkan Kaki Selangkah Dari Rumah Tidak Izin Suami Dari Mula Langkah Pertama Sampai Dia Balik Laknat Daripada Malaikan Laknat Artinya Baidun Anir Rahmah Jauh Daripada Rahman Allah Abang Izinkan Saya Nak Bekerja Ini Saya Ada Peluang Kalau Abang Izin Ya Awas Kalau Tidak Tak Boleh Jadi Izin Ialah Suami Itu Membagi Izin Ada Dua Kemungkinan Pertama Kerana Dia Sayang Kedua Kerana Dia Takut Beza Tipis Antara Sayang Dan Takut Macam Mana Ustaz Cuba Nanti Puan Balik Ke rumah Tengok Suami Tengok Abang Ini Macam Yang Takut Yang Sayang Ada Seorang Lelaki Manakala Saya Makan Di rumah Dia Bagitah Sekirah Dia Tanya Ustaz Ada Yang Saya Nak Tanya Tapi Suara Dia Kecil Apa Masalah Apa Hukumnya Suami Takut Pada Isteri Saya Pun Jawab Pelan Juga Suami Yang Takut Pada Isteri Dia Tak Kena Azab Kubur Kenapa Tak Kena Azab Kubur Ustaz Sebab Kata Malaikat Yang Ini Tak Usah Kita Azab Sebab Dia Terlampau Azab Di Dunia Semua Perempuan Itu Yang Membebel Yang Bercakap Itu Semuanya Bukan Kerana Dia Jahat Tapi Kerana Dia Ingin Suaminya Selamat Betul Betul Mengaku Semua Abang Di mana Balik Pukul Berapa Mana Duit Ini Ada Kain Jangan Lupa Bawa Sembayang Ini Dah Sembayang Atau Belum Ini Dah Di mana Dengan Siapa Di mana Tanya Kenapa Ustaz Tahu Sebab Banyaklah Jamaah Kejap Kejap Ambil Gambar Dengan Saya Kejap Ambil Gambar Lama Saya Awak dah Ambil Gambar Hari Tiga Kali Kenapa Nak Kirim Pada Orang Rumah Sebab Bila Saya Kirim Ke Dia Dengan Ustaz Dia Tenang Engkau Dengan Siapa Aku Dengan Kawan Yang Mancing Oh Kamu Mancing Apa Nih Mancing Masalah Dengan Siapa Dengan Ustaz Alhamdulillah Padahal Dengan Saya Kejap Lepas Dia Pergi Maka Perempuan Boleh Bekerja Atau Mohon Maaf Pendapatan Suami Kurang Jodoh Kita Tak Tahu Lalu Kemudian Dia Bekerja Boleh Abang Aku Ini Bekerja Sebab Apa Sebab Nanti Bila Ada Zakat Engkau Aku Bagi Zakat Eh Mana Boleh Isteri Bagi Zakat Ke Suami Suami Dapat Duit Isteri Dapat Duit Apa Bisa Duit Isteri Dengan Duit Suami Pada Duit Suami Ada Hak Isteri Nafkah Namanya Tapi Pada Duit Isteri Tak Ada Hak Suami Duit Puan 100% Untuk Puan Tak Ada Hak Anak Tak Tak Ada Suami Tak Ada Untuk Air Tak Untuk Lampu Tak Untuk Kereta Semua 100% Yang Lain Suami Bayar Tapi Apa Kata Seorang Isteri Aku Bagi Engkau Ini Semua Jangankan Duit Ini Nyawa Aku Bagi Satu-satunya Kesalahan Aku Dalam Hidup Ini Adalah Jatuh Cinta Pada Kamu Orang Orang Sudah Sayang Semua Dia Bagi Yang Last Sekali Yang Ketujuh Adalah Yang Ketujuh Adalah Yaitunya Perempuan Yang Menderhaka Kalau Perempuan Itu Solat Solataha Somat Saumaha Melaksanakan Solat Khamsaha Lima Waktu Melaksanakan Puasanya Dia Baik Maka Dakhalatil Jannah Min Haythu Syaat Dia Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja Yang Dia Suka Ada Orang Bersedekah Masuknya Dari Babus Sodakoh Ada Yang Rajin Puasa Masuknya Dari Pintu Babur Rayyan Ada Yang Suka Berjihad Masuk Dari Babur Jihad Tapi Istri Yang Solihah Kata Allah Masuklah Engkau Ke Surga Dari Pintu Mana Saja Yang Kamu Mahu Mudah Mudahan Puan Muslimat Semua Masuk Dalam Golongan Itu Ya Rasulullah Bagaimana Perempuan Yang Kalau Kau Tengok Dia Senang Hatimu Kalau Kau Tengok Dia Senang Hati Maka Berusahalah Untuk Menyenangkan Kalaupun Bersolek Bersolek Untuk Suami Ustaz Boleh ke Rambut Saya Saya Celup Tiga Color Yang Tengok Siapa Yang Tengok Suami Saya Boleh Tapi Banyak Orang Sekarang Bila Dia Bersolek Ditengok Laki Orang Bila Dengan Laki Dia Sendiri Tak Salah Kita Sebutkan Maka Kemudian Kalau Engkau Perintah Dia Patuh Dan Taat Kalau Engkau Pergi Dia Jaga Harta Engkau Anak Engkau Dia Jaga Senang Mata Engkau Menengok Patuh Engkau Perintah Dan Bila Engkau Pergi Anak Dan Harta Engkau Dia Jaga Jangan Sampai Laki Pergi Bila Balik Anak Hilang Harta Melayang Balik Dua Telinga Anak Hilang Itulah Tujuh Bila Ada Yang Menyampaikan Lebih Itu Kelebihan Ilmu Pada Tuan Guru Kita 60 Minit Sesuai Dengan Yang Tertulis Di Botol Tapi Botolnya Kecik Kalau Besar 600 Mililiter Ini Memang Kecik Tapi Tiga Ada Soalan Soalan Masya Allah Saya Jawab Soalan Kosphrink Soalan 如果 Soalan Msge Tenen Zulu Soalan Kecik Soalan Prat fare towards obi Maj